Intro Semangat lor Salam dari kota Palembang Kota yang terkenal dengan aneka masakan berbahan ikan Ikan air tawar seperti patin dan gabus Sangat disukai masyarakat disini Hari ini aku diminta antar ikan gabus Banyak toh ikan gabusnya Dalam sehari tempat pengepulan ini bisa menampung sampai 5 ton ikan gabus Baik berasal dari nelayan setempat dan juga dari daerah tetangga Seperti dari Jambi Ikan-ikan ini nantinya akan dijual ke beberapa kota di Sumatra Seperti Pengkulu Bahkan sampai ke Jakarta juga lor Lumayan niki lor Kerjaku hari ini dibayar pakai ikan gabus Aku yuk seneng-seneng aja lor Oh iyo lor Masakan berbahan ikan di Palembang Bukan cuma pempek dan pindang lor Ada juga sate ikan Ikan gabus dipilih jadi bahan utamanya Karena punya tekstur daging yang padat dan kenyal Seperti ikan tengiring Ini dulu bawa ke atas perik Oh iyo Yowis aku bantu ibu dulu yow Aku harus haluskan daging ikan gabus ini Gak perlu pakai alat giling lor Cukup digilis pakai mangkuk yang berlubang di bagian tengahnya Ini bukan cuma bisa untuk haluskan daging ikan Tapi juga bisa untuk memisahkan duri-duri halus ikannya lor Kalau biasanya sate dibuat hanya dari adonan daging berbumbu Berbeda dengan sate ikan gabus Kas Palembang ini lor Ada campuran labu siam di dalam adonannya lor Setelah dikupas Parut labu siamnya Labu siam yang sudah diparut Akan lebih mudah dicampur dengan daging ikan dan bumbu Sebelum diolah Getah di labu siam harus dilangkat dulu lor Caranya dengan menambahkan garam Lalu remas-remas seperti ini Buang getahnya Sembari cuci labu siam dengan air mengalir Sementara aku mencuci labu siam Ibu Layla menyiapkan bumbu halusnya Ulek bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan merica sampai halus Semua bahan sudah siap nih lor Siap dicampur jadi satu Dari labu siam, daging ikan gabus, dan juga bumbu halusnya Aduk sampai tercampur rata Tambahkan juga telur ayam, santan kental, dan tepung tapioca sebagai pengikat adonan Sebenarnya, sate ikan khas palembang mirip seperti pepes lor Dibungkus pakai daun pisang Cuma hari ini, aku mau berinovasi Adonan sate ikannya akan aku lilit ke batang serai seperti sate lilit bali Sekarang tinggal bakar sate ikan gabusnya Tusukan dari batang serai ini bisa menambah aroma harum satenya lulur Nyampe ke rumah kalian gak aromanya Ibu Layla Lagi kukus sate ikan gabus yang dibungkus daun pisang nih lor Nggak nyampe setengah jam Wismateng kok Jadi, ada dua pilihan nih lor Sate ikan gabus yang dibakar ala si gundul Dan sate ikan gabus yang dikukus ala masyarakat palembang Keduanya, wajib dicoba dibikin di rumah lor Rasanya, yocos gandos yuk Sate ikan gabus yang dibakar ala si gundul Bagaimana? Baik, bagaimana kak? Aku dulu lupa waktu KYT Ya, agak banget Oh iya, iya kak Biasanya nih, ada waktu waktu pagi dan cepat karus sarang nih Oh apa kak? Buat waktu Oh kakai kakai Keiongok Ini pake kontak, itu kakai mesti bekas oleh lebah ngurusnya Oh iya kakai kakai Eh, boleh ngurusnya kak Kau kakai oh itu ada tawane, lho bumbut tuh kan ini berarti ada tawane, berarti ada sarangi gini pak, tak boleh ke sarangi gini kan itu ya, siap-siap bumbung-bumbung karalatnya ya ini pak oke ya tuh, haki-haki woi, kokong woi ada sarang tawane pak tawane? woi, gue ada kue mau diri bapa diri pak? iya iya pak mulai wangi kepeke pak iya remasan daun sirih akan mengeluarkan aroma yang tidak disukai lebah kata pak suki cara ini sangat citu agar terhindar dari sengatan lebah saya tarik dulu ya pak iya 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 dul, hati-hati yuk dul, lakai tawane dul kali ini, aku bukan hanya mengambil madunya tapi sekalian gono atau anak tawon untuk mendapatkan keduanya aku harus memanjat tebing setinggi 25 meter tidak sembarangan orang bisa mengambil gono seperti ini butuh orang yang berpengalaman untuk melakukannya aku tidak hanya mengandalkan kekuatan kedua tangan yang berpegang erat pada dua utas tali aku juga harus memperhatikan lokasi bijakan kaki setiap kali menumpu pada dinding tebing saat musim kemarau permukaannya yang kering mudah longsor tebing curam seperti ini membuat aku tidak mungkin bersandar untuk sekedar meregangkan otot tangan untungnya sarang yang aku incar masih bisa dijangkau tanpa harus memperlebar lubang tempat persembunyiannya sementara itu Mbak Yuni sudah menyiapkan adonan untuk olahan gono Mbak Yuni menggunakan sekitar setengah kilogram tepung beras yang diadon bersama ketep ketep didapat dari ampas sisa pembuatan minyak kelapa yang mengendap penambahan ketep sama fungsinya seperti santan bisa membuat masakan lebih guni kalau putih telur dipakai untuk mengikat adonan sehingga tidak mudah pecah atau lembek Mbak susu tawannya untuk Akem Mbak Mbak susu tawannya untuk Akem Mbak Mbak menurut penelitian ternyata gono punya manfaat yang baik untuk kesehatan gono mengandung antioksidan dan antibiotik alami untuk membantu dukung melawan penyakit untuk memisahkan gono dari sarangnya bisa dengan cara merebut nah kalau lapisan lilin yang menempel pada gono bisa memakai tanaman kalihandra tak sampai setengah jam gono sudah matang dan bisa ditiriskan ini dulu adonannya oh iya pak sekarang saatnya aku mencampur gono dan adonan yang dibuat Mbak Yuni talam gono dapat diberi rasa sesuai selera bisa manis seperti biasa atau ditambah uang putih untuk menambah cita rasanya bisa juga diberi cabai untuk rasa pedasnya selanjutnya talam gono dikukus sekitar 20 menit dalam gono dapat dinikmati langsung bisa juga dimakan dengan madu cocok untuk mengembalikan energi setelah lelah memanjat tebing tadi musik rasa gono yang mirip kacang hijau berpadu dengan lembutnya kue sensasi gurih dari ketek pun terasa pas di lidah terima kasih